Oke, selamat datang kembali di channel gue Michael G. Santoso Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan apa sih perbedaannya Standard Shifting dengan GP Shifting Apa sih Standard Shifting? Standard Shifting itu adalah perpindahan BI yang biasanya sering dipakai mulai habis memutuk kering Nah, Standard Shifting ini bisa disebut dengan Route Shifting Karena seperti penjelasan gue di awal, hampir semua muka kopling itu dipakai Shifting tersebut Kalau GP Shifting itu apa sih? GP Shifting itu adalah perbedaan BI yang dipakai untuk melapis sirket Nah, GP Shifting itu juga bisa disebut dengan Reverse Shifting Kenapa GP Shifting bisa disebut dengan Reverse Shifting? Karena GP Shifting itu kembalikan dengan Standard Shifting Jadi, kalau Standard Shifting itu Dia dari posisi netral Yaitu kalau memasuk gigi 1 itu Dia satunya ke bawah Terus, misalnya ada gigi 2, 3, 4, 5, 6 Kalau ada gigi 6, itu ke atas semua Sedangkan kalau GP Shifting itu Ya, kembalikan ya GP Shifting itu Satunya ke atas 2, 3, 4, 5, 6 Dia ke bawah GP Shifting ini dinamakan karena Perbedaan gigi ini sering banget Dipakai untuk motor yang akan balapan di sirkut MotoGP Jadi, itulah kenapa GP Shifting itu dinamakan Di Nano ini GP Shifting ini memudahkan Rider untuk memindahkan gigi dari gigi 1 Sampai ke dalam Itu dengan gerakan ke bawah Jadi, seperti yang tadi Satunya ke atas Jadi, kepat ikan itu bawah Saya menggunakan Rider Untuk memindahkan gigi 1 Sampai ke dalam Ini gerakan ke bawah GP Shifting ini Juga memindahkan Rider Untuk masuk atau keluar tikunan Sambil memindahkan gigi Dengan mudah pada waktu yang sama Nah, saya ingin juga GP Shifting ini juga memindahkan Rider Untuk lebih fokus pada saat di track Dan mengurangi gerakan kaki Pada saat shifting Mungkin yang udah biasa Sering pakai Standard Shift atau Road Shifting Pasti bakal kagok Salah satunya kayak gue Gue pernah coba sih punya motor teman Lalu Pada saat Pakainya tuh Sempet Mau naik Mau ganti gigi Ke gigi yang lebih tinggi Malah diungkit ke atas Ungkit ke atas Otomatis Kalau GP Shifting itu dia Jadinya turunin gigi dong Terus Lalu engine brake Kaget Banget GP Shifting ini Sangat menguntungkan bagi Rider Yang Mengendahkan motor Di racetrack atau di circuit Karena kalau sambil cornering ke kiri Lalu mau naikin gigi Kakinya gak bakal Kena pinggir jalan Atau asfal di jalannya Sedangkan kalau pakai Standard Shifting Itu bisa bahaya Karena kalau kaki Kena jalanan sedikit pun Itu bisa berbahaya Apalagi itu dalam kecepatan Yang sangat tinggi Lalu Nah GP Shifting ini Juga Dapat menjaga keseimbangan motor Pada saat berjalan dengan Kecepatan yang sangat tinggi Kalau kalian mau ganti Perpindahan gigi motor Kalian jadi GP Shifting Ada satu pertanyaan Yang paling penting Yang bisa kalian Pikirin dulu sebelum ganti Yaitu Kalian sering gak Pakai motornya itu Untuk racing Atau gak Sering gak balapan di circuit Di circuit Di circuit Bukan di jalanan raya Kalau di jalanan raya Itu ilegal Karena kalau Jarang pun Sebetulnya ya Gak gitu Efektif juga GP Shiftingnya Sebetulnya sih Boleh aja sih Itu mah Masalah Personal preference Karena kalau misalnya Emang udah terbiasa GP Shifting Ya Go for it Ya gak apa-apa Itu pilihan kalian Mau gimana Tapi kalau misalnya Kalian sering Sering pakai motor Untuk di circuit Mau tikungannya Mau masuk tikungan Gampang gitu ya Sambil naikin gigi Ya Dipasang aja GP Shiftingnya Kalau misalkan Emang mau Pasang GP Shift Ke motor kalian Itu Kalian perlu Bawa ke bengkel Yang pastinya ya Tapi ada beberapa motor Yang bisa gampang banget Untuk dari normal shifting Jadi GP Shifting Karena ada yang Cuma Cuma tinggal Ditebalikin dong Rodnya Gak tau deh Gak ngerti Teknis gimana Tapi ya Ada yang bisa Dengan mudah Ada yang butuh Part lain Ada yang gak bisa Ada motor yang gak bisa Diubah jadi GP Shifting Jadi kalian perlu Cek motor kalian Apakah motor kalian Itu bisa diubah Jadi GP Shifting Atau enggak Nah Kalau di Standard Shifting Perpindahan gigi Kayak begini Kalau dipraktekin langsung ya Jadi Kopling Sudah pasti Tahan Lalu Kalau mau Masuk gigi 1 Itu Langsung aja Injek ke bawah Nah Sudah masuk gigi 1 Sedangkan Kalau mau Masuk ke gigi 2 Itu langsung Ungkit ke atas Bentar Nah Naik ke atas Sesannya juga Ke atas-ke atas Jadi cuma Satu ke bawah Dua ke atas Gitu Bawah situ Bawah situ ya Nah Jadi Ini teman gue Samkur Kenain dong Nama lu siapa Ya halo Nama gue Samuel Kerniawan Biasa dipanggil Samkur Nah Lu bawa motor apa Gue bawa Suzuki Satria F150 Tahun 2016 Ini dia shiftingnya Normal atau GP shift Gue sekarang Udah ganti ke GP shift ya Kenapa ganti GP shift Soalnya Biar Kalau Logikannya kan gini ya Kalau misalkan di track Lu pake GP Apa pake yang biasa Operan biasa Itu Waktu timingnya Agak kurang Jadi Kalau misalkan Lu pake GP shift Timingnya Dia jadi lebih cepet Oh gitu ya Jadi lebih cepet ya Terus Kalau misalkan Lu kalau nipung Ke kiri Ketegur kanan Di shift ya Jadi kalau motor biasa Musi dong Kayaknya agak susah Kalau ini tinggal Incek aja terus Oke Baik Nah Di video ini Gue juga bakal nunjukin Caranya gimana sih Langsung pake GP shift Nah Masukin ke atas ya Masukin G1 ya Nah ini masukin G1 nih Nah ini udah masuk G1 Lalu kalau mau Naik GP 2 sampai gelang Tinggalkan aja aja kan Iya benar Ini gak apa-apa ya Gue lepas kopi ngelang Gak apa-apa Nah kayak gitu caranya Samkun terima kasih ya Oke Sudah ini Sudah tiba banget ya Gue langsung lain call Yaudah Terima kasih Itu saja video penjelasan GP shifting dan Standard shifting Like, comment, share, dan subscribe Channel gue Karena like, comment, share, subscribe Kalian semua itu sangat berguna Bagi gue Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya